Sebagai acara puncak dalam rangka kunjungan Apolostik Paus Franciscus di Indonesia, digelar acara Misa Akbar pada Kamis, tanggal 5 September tahun 2024, di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Umat Katolik dari berbagai daerah di Indonesia terlihat sangat antusias untuk mengikuti Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus Franciscus. Beberapa artis tanah air yang beragama Katolik juga terlihat hadir di GBK untuk mengikuti acara Misa Suci bersama Paus Franciscus. Sebagai publik figur, penampilan mereka saat hadir di acara spesial ini pun tidak luput dari sorotan warganet. Nah, kali ini rangkuman tiga gaya artis pria saat Misa Akbar bersama Paus Franciscus di GBK. 1. Dion Wiyoko Dion Wiyoko menghadiri Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus Franciscus di GBK bersama sang istri Fiona Antoni. Mereka terlihat tampil kompak memakai outfit bernuansa putih yang terlihat on point. Yuk, Dion Wiyoko memakai kemeja long sleeve berwarna putih yang dipadu dengan trousers berwarna abu-abu. Untuk alas kakinya, Dion memilih Oxford shoes berwarna hitam yang bikin penampilannya jadi makin sempurna. 2. Delon Idol Sebagai umat katolik, Delon juga sangat antusias untuk mengikuti Misa Akbar bersama Paus Franciscus di GBK. Menariknya, Delon menghadiri acara Misa Akbar dengan gaya kasual yang effortless. Ia terlihat memakai grafis teaser dengan gambar bendera merah putih yang bernunasa hitam. Sebagai padanannya, Delon memilih denim pants warna putih dan sneakers berwarna mencolok. 3. Ben Yosua Ben Yosua juga tidak melewatkan Misa Agung bersama Paus Franciscus di GBK yang menjadi momen bersejarah. Tidak sendirian, ia hadir bersama ibunda tercinta. Ben menerapkan padu padan outfit yang terlihat simpel namun klasi. Ia memilih polo shirt dengan model tanpa kerah yang disenadakan trousers warna krem dan snek air. Itulah tadi tiga gaya artis pria saat Misa Akbar bersama Paus Franciscus di GBK. Bisa jadi inspirasi gaya ke gereja, nih. Sebagai acara puncak dalam rangka kunjungan Apolo Stik Paus Franciscus di Indonesia, digelar acara Misa Akbar pada Kamis, tanggal 5 September tahun 2024, di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.